Assalamualaikum ketemu lagi teman-teman di channel ini channel saya walking channel jalan-jalan merekam apapun yang ada di jalan kali ini ada di kabupaten Banyuwangi ya saya dari arah Surabaya menuju ke arah Banyuwangi saya akan merekam sedikit di jalan ini kadang sekarang sedang mendung ya cuaca mendung barusan juga ada turun hujan meskipun gak begitu besar gerimis saja sekarang jam setengah satu ya waktu Indonesia Barat karena di Banyuwangi masuk Delphi World Indonesia Barat baik saya hanya ingin merekam jalan ini keadaan di jalan dan sebagainya tapi sekarang sudah reda ini cuma cuaca memang agak mendung sekarang saya berada di daerah Bajulmati kejamatan Wongsorjo kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ya teman-teman ini mendekati tahun baru ya teman-teman jalanan sudah mulai padat ini ini di depan saya ada kendaraan plat nomornya B Jakarta jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan dari daerah barat Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, ataupun Surabaya menuju ke arah Timur dan sudah dipastikan itu menuju ke arah Bali ya teman-teman biasalah menjelang tahun baru banyak orang berlibur ke Pulau Bali setelah kanan ini ada kontensi SPBU ya way full full dengan kendaraan program 4 baik beberapa menit lagi di depan kita akan sampai di pantai Watu Dodol ya Watu Dodol ini lumayan terkenal di Nurah Banyuwangi ya teman-teman karena banyak cerita sejarah maupun mistis di Watu Dodol ini tapi saya tidak menceritakan cerita-cerita itu kisah-kisah mistis ataupun sejarahnya cuma mampir aja disini biar kita tahu teman-teman yang belum tahu lokasi ini kita akan mampir sebentar ya di depan ada patung di atas bangunan patung gantrung putri penarik gantrung oke kita cari parkir dulu di sebelah depan ini tugasnya sudah pandu panggil untuk parkir kendaraan baik ini kita sudah sampai di patung gantrung di Watu Dodol ya kita coba untuk masuk aja ke dalamnya ada apa sih di dalam banyak juga orang yang datang ke sini untuk melihat pantainya pantainya sebenarnya agak susah ya dan berbahaya untuk dijadikan tempat untuk bersantai, mandi dan sebagainya karena ini penuh dengan batu karang di sini tidak ada pasir-pasir seperti pantai yang lainnya untuk mandi, berendam dan sebagainya hanya sebuah bangunan sekitar berukuran 5x5 ya mungkin ya berbentuk lingkaran dia tidak tahu ini sebenarnya tempat apa ya kalau tempat mancing terlalu jauh dia ke bawah tinggi dia bangunannya orang mancing biasanya di bawah di batu-batu karang itu di bawah dan itu pulau Bali ya teman-teman baik yang ini yang namanya Watu Dodol di tengah jalan batu lonjong berdiri nah itu dia itu Watu Dodol dengan segala cerita mistis dan sejarahnya baik kita berjalan di sini nah ini sebelah kanan saya ini adalah banyak terdapat batu-batu karang ya jadi untuk duduk santai saja kayaknya susah ya ada sis beberapa orang mancing ada juga anak-anak mandi tapi ya begitu tidak begitu luas kurang begitu nyaman kalau saya pikir begitu ini kalau dilihat dari sebelah timur dari patung gantrum ya jadi sebenarnya pantai Watu Dodol itu ya itu tadi batu berbentuk kue dodol kalau orang Jawa bilang itu berada di tengah-tengah jalan berdiri di tengah jalan itu tadi ya baik ini sebelah bawah kiri sebelah kiri bangunan ini patung gantrum biasanya banyak orang mancing di sekitar sini di batu-batu karang di bawah ya nah ini dia kita turun nah itu banyak orang mancing di bawah tapi tempat ini ya tidak ada penunggunya maksudnya tidak ada yang mengurus tempat ini jadi terlihat kotor bau biasalah orang-orang kita kalau ada tempat seperti ini dia akan buang air sembarangan di mana-mana dia suka jadi baunya kemana-mana begitu padahal toilet juga ada kayaknya ini di bawah ya nah kita sekarang akan melihat dari dekat watu dodol ini seperti apa nah ini ini watu dodol bukan apa ya batu biasa saja cuma kebetulan dia ada berdiri dan tidak pernah goyang tidak pernah ropoh ada di tengah-tengah jalan baik segitu aja teman-teman video ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan ketemu lagi di video yang akan datang Wassalamualaikum selamat menikmati